Kita ke informasi lain, ratusan pilot pesawat dan karyawan maskapai Garuda Indonesia yang tergabung dalam asosiasi pilot Garuda dan Serikat Karyawan Garuda akan melakukan aksi mogok masal. Ancaman mogok terbang ini untuk menyikapi kondisi operasional dan keuangan Garuda yang mengakibatkan perusahaan milik negara ini rugi. Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia atau Sekarga Bersama Asosiasi Pilot Garuda menyampaikan akan melakukan aksi mogok kerja dan mogok terbang. Rencananya aksi mogok ini adalah akibat banyaknya kegagalan dalam perubahan sistem seperti penjatualan kru, pembatalan dan penundaan penerbangan. Setelah itu penambahan direksi juga dinilai tidak efisien karena tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Bahkan kepala direksi bukan dari kalangan internal Garuda sehingga kurang memahami perusahaan. Aksi mogok seluruh pilot dan karyawan Garuda Indonesia ini akan dilakukan jika pemerintah tidak merespon tuntutan karyawan. Kenapa rugi? Ya, kita mungkin melihat dari jumlah direksi saja. Sebenarnya di tahun yang lalu kami sudah mengkritisi pemerintah tapi karena gengsi waktu pemerintah mendiadakan dua direktur yang wajib dalam peraturan perundang-undangan direktur operasi dan direktur teknik dengan mengganti dengan direktur produksi. Setelah kita kredisi kalau ini belanggar undang-undang dan izin operasi kita bisa ditambut direktur operasi yang tetap dua direksinya ditambut